Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan Pemirsa buntut pemukulan yang dilakukan seorang pengendara mobil terhadap seorang remaja karena persoalan parkir berujung dipolisikan. Polrestabos Medan menetapkan pelaku pemukulan yang merupakan kader PDIP di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai tersangka. Sotreskrim Polrestabos Medan menangkap halpian sendiri, pelaku pemukulan seorang remaja yang berawal dari persoalan parkir. Menurut keterangan kepolisian, tersangka mengaku sakit hati dengan korban, sehingga memukul pelajar SMA tersebut bertubi-tubi. Kita agak kesulitan dari tanggal 16 baru bisa ditamankan kemarin ya. Baru kita disamankan kemarin karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di SAMSAT. Pemukulan ini berawal dari korban yang meminta pelaku untuk menggeser mobilnya, agar motor korban dapat leluasa keluar dari area parkir minimarket di Jalan Pintu Air 4, Kecamatan Medan Johor. Namun dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku geram, sehingga memukul korban berkali-kali. Orang tua korban pun langsung melapor ke Polresta Besmedan. Diketahui Halpian Sembiring merupakan Wakil Ketua Komandan Satgas Cakrabuana PDIP Sumatera Utara. Ia disangkakan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana minimal 3,5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV.